Selamat hari baru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini harinya Tuhan. Hari Natal kadang banyak orang merasakan ini suka cita, benar memang ini suka cita, tapi banyak juga orang yang mengalami duka cita, karena apa? Ditolak. Banyak hal yang kita jadi sedih, karena ide-ide kita ditolak, usulan kita ditolak, mungkin bagi mahasiswa proposal ditolak, skripsi ditolak, aduh sangat menyakitkan, penawaran bisnis ditolak, bahkan kadang ditolak cinta, ini yang aduh berhari-hari bisa tidak semangat. Ada yang ditolak keluarga, mau pergi bareng, sama-sama menikmati akhir pekan, ditolak. Nah ini kita kadang di hari-hari Natal begini, aduh banyak penolakan-penolakan dan kita sedih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan tidak perlu khawatir, Tuhan kita itu juga mengalami penolakan yang hebat. Bahkan ketika mau ke dunia ini aja sudah ditolak. Kadang kalau kita melihat dekorasi Natal, wah aduh enak. Tapi kalau dirasakan betul, ketika kita balik ke beberapa ribu tahun yang lalu sangat menyedihkan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan kita, Allah kita, Nabi besar itu, Bukan Nabi kaleng-kaleng, itu aja ditolak. Nah jadi kita tidak perlu khawatir ketika ada penolakan-penolakan yang menyakitkan. Karena itu proses yang Tuhan berikan. Nah satu hal kita tidak perlu khawatir ketika ada penolakan, karena Tuhan serta di dalam hal untuk kebaikan. Yang kedua, kita jangan menolak. Ini adalah saatnya Natal, saat Tuhan memanggil kita untuk melayani dia. Karena ditulis bahwa di Matius 1 ayat 42 dan seterusnya, kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Tuhan berbuat ajaib di mata kita. Sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu dan seterusnya. Dan dimari kita datang pada Tuhan, kita menerima panggilan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita usahakan. Tidak bisa kita belajar. Tidak bisa kita mau melayani apapun. Nah, jadi ketika Tuhan memanggil kita, jangan keraskan hati. Karena Tuhan pembawa damai sejahtera di hari Natal ini. Dami sejahtera sukacita ada pada kita di hari Natal ini. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu, saat kita bulan-bulan ini, akhir-akhir ini kita menerima Tuhan sebagai juruselamat. Jangan menolak ketika Tuhan panggil kita untuk melayani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah saatnya kita tunjukkan bahwa kita akan dapat damai sejahtera dari Tuhan. Karena Tuhan sudah datang dan ada di hati kita masing-masing. Dan Natal ini akan membawa damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan kami Yesus Kristus, Allahku, Allah yang sungguh luar biasa, Tuhan sudah hadir di hati kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Karena damai sejahtera-Mu bukan hal yang tidak bisa kami rasakan. Bukan awang-awang, tapi sudah nyata ketika kami bisa menikmati damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan berkati jemaat-Mu, kiranya Natal ini betul-betul membawa damai sejahtera. Dan akan kami sampaikan juga kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami, menikmati damai sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hambamu berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.